Bandit senior dapat informasi A1, Erik Thohir katanya siapkan kejutan untuk Timnas Indonesia pada 2024. Di informasi bola selanjutnya, legenda Jepang ini bandingkan Timnas Indonesia dengan Vietnam dan Irak di depan media. Sebut Squad Sinteyong begini. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Pengamat sepak bola Roni Pengemanan mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erik Thohir sudah menyiapkan secumlah kejutan untuk Timnas Indonesia di 2024. Wujudan tersebut, kata Bung Ropam, berkaitan dengan proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Usai melesaikan proses naturalisasi Justin Hapner, kini beberapa pemain juga siap mengantri untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini beberapa pemain yang sedang diproses diantaranya adalah J.I.Z. Nathan Choaom dan juga Ragnar Oratmangun. Selain itu, ada juga nama baru yang digadang-gadang bakal menjalani proses naturalisasi, yaitu Tom Hei dan juga Martin Payas. Bung Ropam mengungkapkan bahwa Erik Thohir akan membuat kejutan untuk Timnas Indonesia di 2024 mendatang. Akan banyak kejutan-kejutan lagi di tahun depan karena juga sudah memasuki Juni 2024 itu kan nanti ada registrasi baru lagi ya untuk mengambil pemain-pemain dengan grade A, kata Bung Ropam. Dia juga menambahkan kejutan-kejutan tersebut sedang dipersiapkan oleh Erik Thohir agar Timnas Indonesia bisa bersaing. Untuk pemain-pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia, entah dari ayah, ibu, kakek, dan nenek ini, itu terbuka pintu untuk mereka datang bermain untuk memperkuat Tim Indonesia, ujarnya. Ya kalau memang mereka dinilai bagus, rekom dari Sintayong ini oke, ya Pak Erik bilang silahkan mereka datang menghubungi dan bermain untuk Timnas Nasional, katanya lagi. Namun, dia menyatakan bahwa Erik belum mau membuka nama yang rencananya bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia itu. Pak Erik tidak akan membuka siapa-siapa untuk tahun depan, tapi Pak Erik sudah mengatakan ada lagi yang sudah menunggu kejutan yang akan dia bikin di 2024, ucapnya. Ya rencana ini, kata dia, merupakan ambisi dari Erik Thohir untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Ya bukan hanya di regional Asia Tenggara, namun prestasi squad Garuda di level lebih tinggi. Ya pokoknya Timnas ingin dia sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan harus ada prestasi. Ya kan memang percuma ya, sudah mendatangkan begitu banyak pemain bagus, tapi nggak ada prestasi. Pak Erik juga nggak mau itu terjadi, ucapnya. Pak Erik ingin dengan pemain-pemain yang oke, kita bisa berbicara bukan saja di kawasan ASEAN untuk sekedar piala AFF, tapi Pak Erik ingin dia berbicara di Asia karena itu memang target yang lebih tinggi. Pungkas Bung Rotan. Dan di formasi bola selanjutnya. Sejak kedatangan berarti asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, Timnas Indonesia memang mulai menunjukkan performa yang signifikan dan juga telah menorehkan prestasi. Squad Garuda menjadi sorotan bagi banyak pihak mulai dari media internasional sampai pemain legendaris dunia. Dampaknya, Timnas Indonesia juga mendapatkan sorotan dari seorang pemain legenda asal Jepang yang bernama Keisuke Honda. Di mata sang legenda, Timnas Vietnam tak sekuat Timnas Indonesia sebab semenjak Coach Shin yang melatih Squad Garuda telah menunjukkan performa yang signifikan. Ya, belum lama ini mantan pemain Jepang Keisuke Honda menarik perhatian dengan memberikan tanggapan mengenai Tim Indonesia. Menurut Keisuke Honda, Indonesia menjadi tim terlengkap serta penampilannya yang layak untuk ditunggu dalam menghadapi Jepang di final Piala Asia nanti dibandingkan Vietnam atau Irak. Sebab sebentar lagi keempat tim yang terdiri dari Jepang, Vietnam, Irak, dan Indonesia akan berada dalam satu grup di Laga Piala Asia 2023. Apabila dilihat dari peringkat FIFA, maka Jepang berada di peringkat 18 dunia, unggul jauh dari Irak yang berada di peringkat ke-68 atau Vietnam yang berada di peringkat 94. Sedangkan Indonesia hanya menduduki peringkat 145 FIFA. Ya, meski begitu, Honda menilai Timnas Indonesia merupakan lawan yang tak bisa dianggap remeh oleh Jepang. Pasalnya, Tim Indonesia jelas telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan juga mulai menyimpurnakan gaya bermainnya seperti tim-tim lain dari Eropa. Indonesia ini kan merupakan tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Jadi dari segi kualitas, mereka punya pemain yang lengkap. Dan ini juga merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan sangat menarik ya untuk ditunggu kapan mereka akan menghadapi Jepang di laga nanti, kata Honda. Nah, komentar Honda itu bukan pujian belaka yang tidak berdasar. Pasalnya, Indonesia semakin menunjukkan kemajuan kualitas. Apalagi setelah program naturalisasi pemain keturunannya berhasil. Nama-nama pemain yang besar di Eropa seperti Jordi Ahmad, Elkan Baggett, Shandy Wallace, Evar Jenner, Rafael Struik, dan Shaini Patinama kini berada di tim Merah Putih. Gabar lain juga menyebutkan jika Honda juga terus membantau perkembangan sepak bola tanah air dalam beberapa waktu terakhir. Pelatih Kamboja ini disebut-sebut akan menguji kekuatan sepak bola Indonesia di level U22. Nah, pecinta sepak bola Indonesia tentunya juga berharap dalam waktu dekat, tim kebanggaan mereka akan mengalami tren perkembangan seperti tim-tim Eropa. Maka dengan begitu, predikat kualitas Asia bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi lawan yang layak bagi Jepang sebagai tim terbaik di Asia. Bagi tim Vietnam, Piala Asia 2023 dianggap sebagai turnamen yang menantang ketika skuad pelatih Trosier itu harus menghadapi Jepang, Irak, dan juga Indonesia. Nantinya, dua tim teratas di setiap grup dan empat tim peringkat tiga terbaik berhak melenggang ke babak knockout. Selain Piala Asia, tim Vietnam juga akan menghadapi Indonesia, Irak, dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Ya, tim Nas Indonesia terus melakukan proses naturalisasi dengan beberapa pemain keturunan di Eropa. Yang terbaru ada Jay Ipses dan Daltan Cho Aon yang tengah menantikan pengambilan sumpah dan janji setiap WMI. Selain itu, ada nama lain seperti Tom Hengi, Kevin Dix, dan Martin Faes yang dikabarkan menjadi nama selanjutnya yang akan lewat proses naturalisasi. Bantan Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Giani, membantah anggapan bahwa naturalisasi ini membunuh talenta yang sudah ada. Ada kelompok yang memang anti-sensitive dianggap naturalisasi ini kan sebagai shortcut membunuh talenta yang sudah ada. Ini angle-nya kan harus berbeda ya. Kalau cara mikir kita gitu, kita nggak maju-maju kodok dalam tempurung, kata Hassani. Ya, Hassani pun mengakui naturalisasi yang saat ini dilakukan PSSI berbeda dengan apa yang selama ini proses naturalisasi terjadi. Selama ini, proses naturalisasi dilakukan oleh pemain asing yang lama bermain di Indonesia. Namun kini, pemain yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan yang bermain di Eropa. Dia mencontohkan bagaimana melek lang-lang-lang-lang-lang. Dia mencontohkan bagaimana Mike Klok mendapatkan paspor Indonesia karena meminta proses naturalisasi menjadi WMI. Jika FIFA tidak melindungi, maka seluruh pemain bisa dari Brazil semua. Sebut Klok, bukan keturunan. Klok karena minta ya. Menurut undang-undang keluarga negaraan, semua berhak jadi WMI dengan syarat 5 tahun tinggal di Indonesia beruntun. 10 tahun tinggal tidak beruntun atau nikah dengan WMI, kata Hassani. Namun, yang kini dilakukan oleh PSSI adalah mencari pemain keturunan yang belum pernah tinggal di Indonesia. Tapi ada pengecualian seperti naturalisasi karena berjasa untuk negara atau negara membutuhkan jasa dia. Ya kita ambil dia pemain naturalisasi karena butuh jasa dia untuk keperluan timnas dong, kata Hassani. Hassani pun mendekankan bahwa pemain naturalisasi pun tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan negara lain juga. Sebut saja Perancis yang kini didominasi oleh pemain keturunan Perancis, Afrika. Artinya kan dunia sudah berubah ya. Dan perubahan inilah yang membuat FIFA membuat regulasi berbunyi. Pemain yang boleh dinaturalisasi adalah yang punya keturunan darah paling tinggi ya. Seperti kakek nenek, kalau ini nggak dibuat oleh FIFA. Pemain naturalisasi akan berasal dari Brazil semua. Kata Hassani. Kata Hassani. Terima kasih telah menonton!